Intro Diskusi yang digelar di Geraha Bakti Budaya pada 30 Desember 2014 mengundang Seno Gumira Ajidharma, Sapardi Joko Damono dan Gandung Bondowoso sebagai pembicara yang mendiskusikan kehasan dan Narto dalam kiprah nyari dunia teater. Diskusi ini diadakan sebagai bahan informasi sebelum dilangsungkannya Malam Anugerah Tokoh dan Maesenas oleh Federasi Teater Indonesia 2014 yang digelar pada malam hari. Dalam diskusi tersebut, diungkapkan teater tanpa penonton yang diprakarsai oleh dan Narto adalah sebuah cara unik memainkan teater yang melibatkan penonton sebagai pesepadram. Selain mengikuti diskusi, para pengunjung bisa melihat-lihat deretan dokumentasi anugerah dari Federasi Teater Indonesia bagi para tokoh teater di tanah air selama kurun waktu 10 tahun. Damhuri Muhammad, selaku moderator dalam diskusi tersebut, mengungkapkan perspektif pribadinya mengenai dan Narto dan kehasannya dalam dunia seni teater. Dan Narto tidak lahir dari tokoh yang bergiblat pada konsep teater modern, pada teater absurd yang berkembang pada tahun 1970-an itu ketika zamannya Dan Narto menulis naskah drama. Tapi Dan Narto hidup dalam sebuah proses kreatif yang tumbuh dari ibu kulturalnya di Jawa. Di Jawa itu banyak sekali teater tradisi yang membuat penonton itu sama saja dengan para pemain. Nah oleh karena itu Dan Narto dianggap sebagai tokoh yang melakukan terobosan di dunia teater yang kita kenal dengan teater tanpa penonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.